Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih sedia dengan saya Bambang Surybno Untuk belajar bersama berbagai ilmu segerana Semoga bermanfaat Kali ini masih belajar bosu Jawa Yaitu Sinaw Bosu Jawa Bap Saloko Saat diri ini pun Bap Saloko kita ikuti Marilah saya mohon kesediaannya untuk memberikan subscribe Dan bunyikan lonceng Apabila ada video terbaru dari saya Akan selalu mendapatkan notifasi Mari kita ikuti bersama-sama Sinaw Bosu Jawa Bap Saloko Saloko yaiku Unen-unen Kang Acek Pangangguni Lan ngemusurasa pepindan Dini sing ngemusurasa pepindan Iku wongi Lan iso nganggu pepindan Gewan utawa barang Ini video yang kagetan Video yang pertama Bap Paribasan Bap kedua Bebasan Saya ikuti Bap ketiga Saloka Ternyata bunyinya sama Ternyata bunyinya sama Unen-unen Kang Acek Pangangguni Sama Di Bebasan Paribasan Saloka sama Lan ngemusurasa pepindan Juga sama Dini sing Dini sing ngemusurasa pepindan Iku wongi Iku wongi Nek Saloka Sintipindaknya wongi Bap Ternyata bunyinya Baribasan Bebasan Lan Saloka Ternyata bunyinya Ternyata bunyinya Bap Bebasan Lan Paribasan Saya ikuti Ngerusak Bap Saloka Tabalini Maneh Unen-unen Kang Acek Pangangguni Lan ngemusurasa pepindan Dini sing ngemusurasa pepindan Iku wongi Lan iso nganggu pepindan Gewan utawa barang Saloka yaitu Ungkapan Jawa Yang tetap pemakaiannya Tidak boleh berubah Dan tidak boleh diganti Kata-katanya Bermakna Perumpamaan Untuk Saloka Untuk lebih jelasnya Mari kita ikuti Contoh-contohnya Contoh Contohnya Batok bolu Isi madu Tegese Wongkang Asor Nanging sugih kepindaran Jadi Bebasan Paribasan Saya ikuti Saloka Benih soh kerti Bintan ini Yang saloka Bartok bolu Isi madu Isi dipindah Aki wongi Tegese Wong Asor Nanging sugih kepindaran Mosok Bolu Isini Madu Artinya Orang rendahan Tetapi Kayak Pengetahuannya Saloka Yang kedua Asu Asu Gedi Menang Kerai Tegese Wongkang Luweh Duhur Pangkate Lan Luweh Gedi Pangwasani Biasani Menang Perkarani Artinya Orang Yang lebih Tinggi Derajatnya Tinggi Pangkatnya Biasanya Menang Permasalahnya Maka Ada istilah Dalam Saloka Asu Gedi Menang Kerai Gitu Maka Sering Orang tua Kita Mengatakan Ojo Wani Wani Karu Wong Ae Sebab Pengkai Sugih Pangkatnya Dungur Pengkukui Tetap Rekoso Kui Tetap Kala Jadi Bebasan Paribasan Nan Saloka Kui Sekabih Molo Kanu Pepin Dan Contoh Saat Cipun Cebel Gayuh Lintang Cebel Itu Orang Pendek Gayuh Lintang Lintang Tempatnya Di Langit Tegese Wong Cilik Kang Dua Ini Kegayuan Kang Tangeh Lamun Kelakon Artinya Orang Miskin Yang Mempunyai Keinginan Yang Mustahil Tercape Jadi Cebel Gayuh Lintang Istilah Jawa Dalam Salopo Cebel Gayuh Lintang Wong Cilik Kok Kepengin Gayuh Sing Dur Mustahil Gak Bisa Gajah Ngidak Rapah Tegese Wong Gede Karena Gajah Itu Dibindake Wong Gede Kang Jarak Mutawa Nerak Aturane Di W Jadi Istilahnya Orang Gajah Itu Seperti Orang Rapah Ngaturannya Jadi Menginjak Rapah Jadi Orang Yang Gede Jarak Nerak Aturane Di Artinya Orang Besar Yang Melanggar Aturannya Sendiri Membuat Aturan Di Langgar Langgar Sendiri Yang Yang Bisa Membuat Aturan Orang Orang Yang Besar Orang Memiliki Jabatan Untuk Saloko Salah Junipun Gajah Tumbuk Karuh Gajah Kancil Mati Yang Tengah Gajah Kan Lambangnya Pindah Yang Gede Tumbuk Musuhan Karuh Gajah Gede Karuh Gede Kancil Lambangnya Wong Cil Tengese Wong Sing Gede Pasulayan Karuh Wong Gede Korban Wong Cile Jadi Pejabat Dan Pejabat Apabila Kita Permusuhan Yang Menjadi Korbannya Adalah Rakyat Orang Yang Berkundukan Tinggi Saling Bertengkar Rakyat Kecilah Yang Menjadi Korbannya Itu Contoh Saloka Timun Mungsuh Duren Timun Timun Paribasanya Buah Yang Kecil Lemah Duren Buah Yang Besar Dan Memiliki Kuasaan Karena Memiliki Duri Jadi Tegis Wong Cile Mungsuh Wong Gang Dui Pang Ngosok Timun Tetap Kalah Artinya Orang Miskin Yang Bermusuhan Dengan Orang Yang Berkuasa Segala Sesuatunya Nanti Tetap Orang Kecilnya Yang Tetap Dikalahkan Karena Kalah Jabatannya Tekek Mati Ulune Ini contoh Saloga Salah Jengpun Saloga Salah Jengpun Tekek Mati Ulune Tekek Wong Nemuci Loko Jelaran Soko Gunemani Tiwi Artinya Orang Yang Celaka Karena Omongannya Sendiri Dari Ucapannya Sendiri Bisa Celaka Maka Berhati-hatilah Dengan Ucapan Kita Demikian Contoh-contoh Saloga Yang Bisa Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Sudah Ada Tiga Video Yaitu Paribasan Bebasan Dan Saloga Yang Memiliki Kesamaan Untuk Itu Agar Tengah Perbedaannya Makati Semalah Ketiga-tiga Video Tadi Terima Kasih Atas Kesediaannya Masih Menimak Masih Setia Dengan Channel Bambang Suribno Saya Ucapkan Wabila Itafiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh